Hai adik-adik, tiba-tiba saatnya kita mau beribadah, kita mau angkat satu pujian amat besar anugerahnya. Yang telah ku alami, mulusasa dan terhilanglah, selamat laku kini. Kita ulang sekali lagi, amat besar anugerahnya. Amat besar anugerahnya, yang telah ku alami. Nungusasa dan terhilanglah, selamat laku kini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Cici mau tanya, kita ini punya satu sahabat. Dibilang sahabat kita ini adalah sahabat yang sejati. Dia bukan cuma sahabat Cici, bukan cuma sahabat satu orang doang, tapi sahabat semua orang, sahabat kita. Siapa itu yang bisa tebak? Ya betul, Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian, sahabatku. Yesuslah sahabatku, sahabatmu. Yesuslah sahabatmu. Sekali lagi, sahabatku, Yesuslah sahabatku. Yesuslah sahabatku, sahabatku, sahabat kita. Sahabat yang sejati, sahabatku, sahabatku, sahabat kita. Oke, nah sekarang Cici mau kasih pengumuman. Cici mau mengingatkan kita ada ibadah hari Minggu jam 1 siang. Kita ada ibadah di hari Minggu jam 1 siang lewat Zoom. Ya adik-adik kalau join Zoom jangan lupa untuk tulis namanya dan juga tulis kelasnya di mana ya. Apakah Batita, Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Aku Siap Tuhanku. Segenap hidupku, kuserahkan, ku siap. Aku Siap Tuhanku. Segenap hidupku, kuserahkan, ku siap. Aku Siap Tuhanku. Aku Siap Tuhanku. Jurukanlah Ruh Kudusmu. Jurukanlah Ruh Kudusmu, ku siap. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam-dalam. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam-dalam. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh menaikkan puji-pujian. Ya Tuhan, kiranya puji-pujian kami boleh berkenan di hati Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore adik-adik. Cici senang banget hari ini bisa ketemu kalian lagi, walaupun secara virtual. Cici berharap ke depannya kita bisa bertemu secara langsung lewat ibadah persetuan anak. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami masih dapat menegarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama. Apa maksud daripada yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik itu secara sengaja maupun tidak yang mengecawakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan mau melayakan ibadah kami agar berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Hari-hari ini firman Tuhan diambil dari satu Samuel. Kita akan membahas bersama-sama mengenai dua orang sahabat. Ada yang bisa kasih siapa dua orang sahabat ini. Dua orang sahabat ini adalah Daud dan Samuel. Nanti kita akan membahas tentang mereka berdua. Firman Tuhan hari ini diambil dari satu sama enam belas sampai dua puluh. Tapi Cici langsung cerita ya. Baik adik-adik, kita mulai firman Tuhan pada hari ini. Suatu kali ada satu nabi, satu pelayan Tuhan namanya Samuel. Samuel ini diutus oleh Tuhan untuk pergi. Samuel ini diutus oleh Tuhan untuk pergi. Untuk apa pergi? Supaya untuk memilih raja yang baru. Ya menggantikan Saul ya. Jadi pada saat itu Samuel disuruh sama Tuhan untuk mengurapi raja yang baru. Raja yang baru itu siapa? Ya itu Daud. Tapi Daud nggak langsung menjadi raja setelah diurapi oleh Samuel. Daud masih jadi pengembala domba. Yang jadi raja pada saat itu adalah Sa-Saul. Daud ini kerjanya apa sih? Daud ini kerjanya menggambalakan. Gamping domba, jagain domba, kasih makan domba. Kalau ada binatang buas yang mau makan dombanya, dia bisa lawan, hajar. Dia bisa menyelamatkan dombanya dari binatang buas. Baik itu singa dan lain-lain yang mau makan domba. Nah si Daud ini juga bisa main kecapi. Tuh kecapi ya. Mirip seperti gitar ya. Cara mainnya dipetik. Nah si Daud ini bisa main kecapi. Kalau Saul lagi pusing ya. Kalau Saul lagi sedang sedih. Sedang banyak pikiran. Sedang pusing. Dan sedang dirasuki oleh roh jahat. Daud memainkan kecapi ini untuk menenangkan sisa. Si Saul. Allah memakai Daud untuk menjadi pelayan Saul. Jadi setiap Saul itu sedih atau dirasuki oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Daud menenangkannya lewat main kecapi. Nah lalu suatu kali nih kita pasti tahu nih ceritanya tentang apa. Ada yang badannya besar sekali dan ada yang kecil. Ada yang bisa tebak siapakah ini? Dia adalah Daud dan Goliat. Kita semua pasti sudah sering dengar cerita tentang Daud dan Goliat. Jadi Daud dan Goliat ini mereka berperang ya. Goliat ini adalah orang Filistin. Nah pada waktu itu Daud berperang melawan orang Filistin. Dia melawan si Goliat ini yang badannya lebih besar dari si Daud. Daudnya masih remaja. Tapi si Goliat lebih besar daripada orang dewasa. Lebih tinggi, lebih gagah perkasa. Dia juga pakai pakaian perang. Tetapi si Daud ini masih remaja. Masih tubuhnya itu belum dewasa. Tetapi Allah terus menyertai Daud. Walaupun Goliat berperang menggunakan jubah yang kuat. Lalu menggunakan tombak. Menggunakan perisai dan pedang. Tetapi si Daud ini berperang demi nama Tuhan. Dia tidak takut sama orang Filistin. Dia tidak takut sama si Goliat ini. Daud marah karena mereka menghina nama Tuhan. Lalu Tuhan menyertai Daud. Akhirnya siapa yang menang? Kita tahu ya. Yang menang itu adalah Daud. Tuhan benar-benar menyertai Daud. Sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Kalau dipikir-pikir pakai akal sehat itu sepertinya tidak mungkin. Bagaimana mungkin nih? Lawannya besar sekali. Lawannya itu sangat besar sekali. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Goliat bisa mengalah. Goliat bisa dikalahkan oleh Daud. Nah di sini Daud ini menuai banyak ujian. Banyak sekali orang yang senang sama Daud. Banyak sekali orang yang mengasihi Daud. Mereka bersorak-sorak. Kalau Saul itu bisa mengalahkan beribu-ribu. Tetapi Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Laksa-laksa itu apa sih? Puluhan ribu. Jadi si Saul ini bisa mengalahkan beribu-ribu. Tetapi Daud puluhan ribu. Semuanya memuji si Daud. Akhirnya seperti apa? Akhirnya si Saul ini iri. Dia dengki sama Daud. Kenapa saya yang rajanya? Saya yang memimpin. Tetapi kok Daud yang dipuji-puji lebih daripada saya? Kok sepertinya Daud yang lebih hebat dari saya? Saya marah, saya kesel, saya iri, saya dengki sama Daud. Tuh, mukanya si Saul itu sebel sama si Daud. Nah, akhirnya si Saul ini mau mencelakakan Daud. Si Saul ini punya tombak, mau mencelakakan Daud. Nah, ini Saul marah kepada Daud. Dia mau mencelakakan Daud. Tetapi waktu tombaknya dilempar kepada Daud dua kali. Satu, gak kena. Dua, gak kena. Dua-duanya gak kena. Lalu Saul berpikir, oh iya ternyata memang si Daud ini disertai sama Tuhan. Ternyata memang si Daud ini dipimpin sama Tuhan. Oh, akhirnya si Saul ini takut ya. Saul ini cari cara gimana ya caranya biar Daud ini tersingkir. Supaya Daud ini gak menggantikan saya. Supaya Daud ini gak lebih hebat dari saya. Ya, gimana ya caranya supaya saya bisa menyikirkan Daud. Ya, saya mau bunuh Daud. Saya mencelakakan Daud, gak bisa. Tuhan menyertai Daud. Akhirnya, Saul menggunakan segala cara. Saul menggunakan segala cara. Saul suruh Daud itu berperang. Saul suruh Daud berperang terus-menerus ya. Terus-menerus berperang. Tetapi, Daud tetap mengenang. Karena Allah menyertai Daud. Sampai suatu ketika, Yonatan bertemu dengan Daud. Sampai suatu ketika Yonatan bertemu dengan Daud. Yonatan ini siapa sih? Yonatan ini adalah anak dari Saul. Raja Saul punya salah satu anak namanya Yonatin. Yonatan. Pertama kali Yonatan ketemu sama Daud. Wah, jiwa mereka sudah berpadu. Mereka sudah seperti sahabat. Sahabat yang sangat akrab. Mereka sudah saling menyayangi. Mereka sudah sahabat yang sangat akrab. Yang saling menyayangi. Bahkan Yonatan ini memberikan kepada Daud itu jubah, perisai, pedang. Biasa kalau perang itu ada apa saja? Ada jubah perang. Ada pedang semuanya dikasih kepada Daud. Ada panah juga semuanya dikasih kepada Daud. Dan setiap kali Daud berperang, Daud selalu berhasil dan menang. Lalu namanya juga semakin masyur. Masyur itu semakin besar dikenal sama orang banyak. Daud ini menjadi sangat terkenal. Nah, si Saul ini gimana? Si Saul ini makin sembel sama Daud. Kok Daud lebih bisa mengambil hati banyak orang? Kan saya rajanya. Tapi kok Daud yang disanjung-sanjung? Kok Daud yang dipuji-puji? Saul makin marah sama Daud. Makin iri hati. Makin benci. Dia mau menjelangkan Daud. Saul mau membunuh Daud. Tetapi karena Yonatan ini dia sayang sama Daud. Karena Yonatan ini sangat mengasih Daud. Yonatan kasih tahu kepada Daud. Kalau tidak mungkin Saul ini akan mencelakakan si Daud. Tidak mungkin ayahnya akan mencelakakan si Daud. Yonatan masih tidak percaya. Lalu Yonatan coba ngomong kepada Saul. Ayah, kenapa sih kamu mencelakakan Daud? Daud kan tidak berbuat apa-apa. Daud yang bikin rakyat kita menang. Yang bikin kerajaan kita menang. Kamu juga senang kan? Saul juga senang kan? Waktu kita bisa menang berperang. Itu semua karena Daud. Daud disertai oleh Allah. Kenapa kamu mau bunuh Daud? Memang Daud itu ada berbohot salah apa sama kamu? Memang Daud melakukan sesuatu hal yang jahat sama kamu? Sehingga kamu mau bunuh si Daud? Saul makin marah. Marah sama Yonatan. Dia marah sama Yonatan. Lalu si Daud ini disuruh pergi. Daud ini disuruh kabur. Daud ini pertama kali dia disuruh kabur sama istrinya. Supaya selamat dari Saul. Lalu yang kedua, Yonatan yang menyuruh Daud untuk pergi. Yonatan yang menyuruh Daud untuk pergi. Si Saul ini berjabujuk-bujuk sama Yonatan. Tetap saja Saul mau mencelakakan Daud. Akhirnya Daud disuruh pergi sama Yonatan. Sampai suatu ketika mereka bertemu kembali. Mereka bertemu kembali. Yang sebelah kiri ini adalah budak. Budaknya si Yonatan. Pada waktu itu Yonatan ini memanggil budaknya untuk temenin dia. Memanah. Temenin Yonatan memanah. Ini adalah budaknya Yonatan di sebelah kiri. Kalau kalau yang di sebelah kanan ini adalah Daud dan Yonatan. Daud disini sangat sedih sekali. Karena Yonatan bilang kepada Daud. Ayahku mau mencelakakan kamu. Ayahku mau membunuh kamu. Kamu harus pergi. Daud itu sangat sedih sekali. Sampai mereka berdua menangis. Sampai Daud juga sujud-sujud menyembah tiga kali ke tanah. Dia itu sangat sedih. Akhirnya Daud berpisah dengan Yonatan. Daud pergi lalu Yonatan juga pergi ke kota. Yonatan menyelamatkan Daud. Persahabatan antara Daud dan Yonatan ini berasal dari roh Tuhan sendiri. Karena persahabatan manusia itu biasanya masih berdasarkan keinginan daging. Masih berdasarkan keinginan daging. Maksudnya apa Cici? Jadi timbal balik. Biasanya persahabatan itu timbal balik. Kamu kasih apa? Aku juga kasih. Kalau kamu nggak kasih, aku juga nggak kasih. Biasanya persahabatan seperti itu masih ada keinginan daging. Tetapi persahabatan antara Daud dan Yonatan ini berasal dari roh Tuhan sendiri yang bekerja di Daud dan di dalam hati Yonatan. Makanya persahabatan mereka itu bisa tanpa pamri. Yonatan sangat mengasihi Daud sehingga Yonatan menyelamatkan Daud dari ayahnya yaitu Saul. Tetapi kita juga punya sahabat yang mau melakukan apa saja untuk kita. Bahkan nyawanya pun diberikan kepada kita. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga dia adalah sahabat di kita. Kenapa? Karena dia rela mati untuk kita. Dia tidak memperhitungkan hal itu. Walaupun Tuhan menebus dosa kita, tetapi kita tidak boleh meremehkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus adalah sahabat terbaik yang kita miliki. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yaitu anak-anak Tuhan. Waktu kita lagi susah, lagi senang, maupun lagi sedih, lagi dalam masalah, ataupun kita lagi dalam hal yang gembira, senang. Coba semuanya. Semuanya. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus diberikan kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Kita mempunyai sahabat yang sangat setia. Yesus bersyukur kita diberikan oleh Allah, yaitu Yesus yang mau mati untuk menebus dosa kita. Dia adalah Tuhan dan juga sahabat sejati kita. Tetapi, saya ingatkan sekali lagi, Yesus juga pernah berkata di Matius 22, 38-39, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Waktu kita sudah dikasih oleh Allah, kita harus mengasihi sesama kita. Boleh nggak kita saling benci? Boleh nggak kita saling menjahati? Walaupun susah, terkadang cici, susah banget aku iri sama dia. Kok aku nggak punya apa yang dia punya? Kok dia punya barang-barang yang aku nggak punya? Aku iri, aku kesel. Tetapi, kita ingat. Kalau Tuhan pernah berkata, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mungkin nggak benci sama diri kita sendiri. Jangan ya. Kita tidak mungkin benci sama diri kita sendiri. Kalau kita sayang sama diri sendiri, kita juga harus sayang sama orang lain. Sama seperti kita sayang kepada diri kita sendiri-sendirinya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena begitu besar pengorbanan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga Tuhan mau mati di atas kayu salib untuk menembus dosa kami. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan juga sahabat sedati kami. Ya Tuhan, ajar kami sehingga kami boleh memberikan kasih yang Tuhan berikan kepada kami kepada orang lain. Supaya kami boleh mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ajar kami ya Tuhan. Terus taat kepada firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.